Kan pertanyaannya, apakah kartu merah baru keluar dari Mustafa Umarela kalau Ronaldo Kuatihnya cedera? Kalau pemain cedera? Halo, apa kabar? Squad Gocek Bung Toel. Kali ini kembali menyapa Anda dan masih tentang Piala Menpora. Studi kasusnya Piala Menpora. Kali ini saya mau bicara soal wasit. Saya yakin pasti sudah banyak yang bisa menebak apa isi pemikiran saya tentang wasit yang mau saya ceritakan atau yang mau saya ulas. Ya, betul sepertinya banyak tebakan yang benar yaitu momen wasit pertandingan Madura United lawan Persebaya. Wasitnya Mustafa Umarela. Momennya adalah di menit-menit akhir babak kedua, penyerang muda dari Madura United, Ronaldo Kuatih, dilanggar dengan keras oleh back tengah dari Persebaya, Koko Ari Araya. Poinnya, isunya yang mau saya ulas adalah atau yang mengganggu pemikiran sepak bola saya dalam beberapa hari terakhir ini adalah tentang kartu kuning yang diberikan oleh wasit Mustafa Umarela. Karena dalam pemikiran saya maupun saya yakin publik awam, itu kartu merah seharusnya. Karena pelanggaran yang keras. Jadi, itu yang akan saya bahas, saya ulas malam ini. Backgroundnya masih dari Piala Menpora tapi isunya soal wasit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu. Oke, saya bicara soal wasit Mustafa Umarela dulu. Dia sebetulnya pernah dapat gelar wasit terbaik tahun 2017. Di pertandingan itu, momen yang membuat dirinya kemudian menjadi headline atau dalam sorotan, setidaknya dalam kacamata saya adalah momen ketika Ronaldo Kuatih dapat trupas yang sangat bagus, dia punya speed kecepatan yang bagus untuk bisa langsung mengancam pertahanan dari Persebaya tapi ada sebuah interception yang sangat keras. Dilakukan oleh Bek Tengah Persebaya Koko Ari Araya. Pelanggaran yang sangat keras tapi yang cukup mengagetkan saya adalah Mustafa Umarela wasit hanya memberikan kartu kuning untuk pelanggaran yang di mata saya harusnya kartu merah maupun di mata publik kartu merah. Saya tidak akan mengajari tutorial atau panduan Law of the Game. Yang 17 pasal itu dan terkait tentang pelanggaran yaitu tentang fall dan misconduct yang nanti sanksinya adalah kartu kuning atau kartu merah itu ada di pasal ke-12. Saya yakin Mustafa Umarela sudah belajar banyak karena hakikat dari Law of the Game adalah 2011 negara anggota FIFA menggunakan Law of the Game yang sama. Artinya penerapannya di lapangan, implementasinya di lapangan yang dilakukan oleh wasit itu harus seragam dan konsisten. Sekarang ada situasi yang dimana situasi yang identik dan serupa bisa kartu merah tapi di pertandingan itu di momen kejadian Koko Ari Araya Bek Tengah Persebaya melanggar begitu keras Ronaldo Kuate itu hanya kartu kuning. Ini menimbulkan tanda tanya pemain Madura United juga sempat protes tapi Mustafa Umarela entah apa ada yang dibenaknya saat melihat kejadian itu hanya kartu kuning. Saya cuma mau mengingatkan bahwa di pasal ke-12 Law of the Game ada penjelasan tentang serius fall play atau pelanggaran yang dianggap serius atau pelanggaran yang dianggap berat. Seperti itu. Saya gak perlu jelaskan karena saya yakin wasit-wasit sudah pada baca tapi implementasinya yang sering tidak konsisten tidak seragam. Kenapa pelanggaran Koko Ari Araya itu termasuk pelanggaran keras? Karena kalau dalam Law of the Game ada istilah excessive force menggunakan kekuatan yang berlebihan. Jadi kita lihat bagaimana Ronaldo Kuate itu sampai terpelanting jatuhnya salto untung tidak cedera. Kan pertanyaannya apakah kartu merah baru keluar dari Mustafa Umarela kalau Ronaldo Kuatehnya cedera? Kalau pemain cedera? Kan kita tidak perlu menunggu itu. Wasit atau insan sepak bola tidak perlu menunggu pemain cedera fatal atau parah baru ada kartu merah. Kan seperti itu. Kan di momen itu untungnya saja itu anak muda gak apa-apa. Pada pelanggarannya begitu keras. Boleh teman-teman cek. Squad Gocek Bung Tohel cek ulang kejadian itu. Menurut saya itu adalah excessive force yang dalam istilah Law of the Game dan serious foul play. Jadi ada brutalism di situ. Kalau istilah Law of the Game kan itu excessive force, brutal tackling, brutal challenge. Itu red card harusnya. Saya gak mau ngajari itu karena saya yakin Mustafa Umarela dan para wasit Indonesia sudah tahu. Cuma penerapan yang seringkali tidak seragam dan tidak konsisten. Bahkan untuk kejadian yang identik dan serupa. Nah sekarang saya mau bicara soal Pierre-Louis Gikolina. Yang namanya wasit harusnya kenal nama Pierre-Louis Gikolina. Saya pikir dia legend wasit dunia. Iconic. Sangat ikonik. Icon wasit dunia. Kepalanya pelontos. Alisnya gak ada. Dia pernah jadi chief dari wasit di UEFA sampai tahun 2012. Dan dia pernah mengatakan. Saya mau bagikan ini. Harusnya para wasit belajar atau membacalah apa yang menjadi buah pemikiran dari seorang Pierre-Louis Gikolina yang adalah wasit terbaik dunia. Salah satu wasit terbaik dunia. Dia pernah bilang seperti ini. Kalau kita para wasit menerapkan Law of the Game dengan baik dan para pemain mengerti Law of the Game dengan baik. Maka kita sepak bola gak butuh dokter masuk lapangan. Kalau para wasit menerapkan Law of the Game dengan baik. Para pemain mengerti Law of the Game dengan baik. Maka kita atau sepak bola gak butuh dokter di lapangan. Jadi artinya apa? Yang jaga permainan itu adalah kita. Para wasit, para insan sepak bola, para pelaku sepak bola pemain. Law of the Game itu kan dipakai oleh semua negara anggota. Sepak bola dunia pakainya Law of the Game yang 17 pasal itu. Hanya tinggal bagaimana menerapkannya. Dan artinya yang mau disampaikan oleh Kolina adalah Law of the Game itu juga untuk memprotek, melindungi pelaku-pelaku sepak bola, adalah pemain sepak bola di lapangan. Jadi ingat, para wasit saat Anda mengemban Law of the Game menjadi pemutus keputusan di lapangan. Anda bukan hanya mengeksekusi Law of the Game, tapi Anda juga memproteksi, memberikan perlindungan pada pemain. Dengan menerapkan Law of the Game yang benar, Anda memberikan perlindungan yang benar kepada para pemain. Dan kalau kita balik kepada isu tadi, kejadian tadi, Ronaldo Kuatai pemain muda yang sedang diberi kesempatan. Ada potensi, saya tidak ingin memuji terlalu lebih banyak, ada potensi. Tapi kan ini yang harus dijaga, kalau sampai kejadian itu menimbulkan cedera. Kan ada risiko yang besar di karir, ke depan karirnya bagi Ronaldo Kuatai. Itulah esensi yang disampaikan oleh Colina. Kalau kita bisa menerapkan respect pada Law of the Game, kita tidak butuh dokter, dia bilang. Itulah keheranan saya selama berhari-hari untuk momen kejadian itu. Padahal Mustafa Umarela, wasit terbaik tahun 2017. Saya ingat, datanya boleh dicek. Nah ini yang buat saya riskan, miris gitu loh. Para wasit, ingat, Anda terapkan aturan dengan baik juga untuk memproteksi pemain. Dari cedera, dari kecelakaan fatal, dari insiden fatal. Supaya pemain yang entah karena emosi atau ada kecenderungan, kebiasaan, buruk, bad habit untuk melakukan pelanggaran yang brutal, excessive force dalam bahasa Law of the Game, itu bisa punya ada jerak. Apalagi kalau kita kaitkan konteks piala menpora, yang setelah setahun vakum, sepak bola dibuka lagi, saling menghargai karena itu periuk nasi, karena itu nafkah, karena itu karir para pemain, jadi jangan sampai cedera. Nah disinilah saya lihat, Mustafa Umarela tidak berdiri dengan tepat melihat posisi itu. Tidak mengambil keputusan dengan tepat. Ulangi berkali-kali lagi, saya bukan ahli Law of the Game, tapi saya melihat pasal 12, Anda nggak cukup jeli untuk melindungi para pemain dari kejadian seperti itu. Jadi itulah ulasan saya tentang wasit, khususnya insiden pertandingan Madure United lawan Persebaya, semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Ingat, jadi solusi dan bukan polusi untuk sepak bola. Tetap di Gojek, Bung Toewel!